selamat menikmati Baiklah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih seputar hal-hal yang berkaitan dengan udu yang mana pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas mengenai hal-hal yang menyebabkan status wudhu berakhir artinya apa saja yang dapat membuat wudhu itu dianggap fatal karena sempat kita singgung pada pembahasan sebelumnya bahwasannya seseorang itu dianggap tidak dalam keadaan suci artinya dia berhadas kecil lalu dia berwudhu maka dia tidak lagi berhadas kecil maka secara otomatis ketika dia berhadas kecil lagi maka dia dianggap tidak lagi dalam keadaan berwudhu apa saja hadas-hadas kecil ini atau apa saja yang membuat seseorang itu memiliki hadas kecil kita akan berhasil pada pertemuan kali ini Nawaakidul Wudhu'i Nawaakidul Wudhu'i Al-awwalu, al-khariju min ahadis-sabilayni illa al-manijah Al-thani, zawalul aqli illa binawmil mumakini maqadahu min mahali ku'udihi Al-thali, iltiqa'u basharata'i rajuli wal-mar'atil kabiraini al-ajnabiyaini min ghairi hailin Nawaakidul Wudhu'i kita membahas mengenai hal-hal yang dapat membatalkan wudhu atau dianggap sebagai sesuatu yang dapat membuat wudhu berakhir statusnya disebutkan oleh Habib Assyatari Nawaakidul Wudhu'i al-ba'atun ada empat hal yang dimaksud apa saja empat hal itu al-awwalu, al-khariju min ahadis-sabilayni maksudnya adalah keluarnya sesuatu sesuatu itu baik berupa cairan maupun berupa udara min ahadis-sabilayni dari salah satu dari dua jalan maksudnya disini adalah al-kubur, luar-kubur lubang kemaluan depan dan belakang ketika keluar sesuatu baik cairan maupun udara dari salah satu dari dua jalan tersebut maka seseorang dianggap berharis kecil artinya wudhu'nya sudah batal, sudah habis statusnya begitu juga ketika yang keluar itu baik yang biasa keluar dari arah tersebut ataupun sesuatu yang jarang seperti misalkan kalau keluar darah dari salah satu dari dua tempat itu nah itu tetap membatalkan wudhu artinya tetap terhitung sebagai yang membuat status wudhu berakhir karena ini kaedahnya umum yaitu asal keluar apapun jadi segala sesuatu yang keluar menyebabkan batalnya wudhu jadi apapun yang keluar baik dia cairan maupun udara baik dia biasa keluar di sana atau jarang keluar melalui jalur tersebut asalkan keluarnya dari ahadis dari salah satu dari dua jalan baik kubur ataupun kubur maka dia batal wudhunya atau status wudhunya berakhir illal maninya kecuali satu hal saja yang tidak batal wudh yaitu apa? kalau yang keluar adalah mani kalau yang keluar adalah mani maka dia tidak batal wudh tapi nanti kalau kita bahas di pembahasan mengenai bab mandi mani ini menyebabkan seseorang itu tidak ada di berhadas kecil tetapi berhadas besar artinya ketika seseorang itu keluar mani dia tidak wajib mengulang wudhu kalau dia dalam keadaan berhudhu tetapi dia wajib mandi mandi wajib karena dia berhadas besar jadi kita ulangi sekali lagi bahwasannya yang membatalkan wudhu yang pertama adalah ketika ada sesuatu keluar dari salah satu dari dua jalan yaitu yang dimaksud adalah kubur atau dhubur kecuali mani jadi apapun yang keluar membatalkan wudhu kecuali mani nah ketika mani keluar wudhu tidak batal tetapi dia harus mandi wajib nanti di pembahasan mandi karena dia berhadas besar ketika sesuatu mewajibkan yang lebih besar artinya dia kan wajib mandi berhadas besar dia wajib mandi maka kubur kewajiban yang hadas kecilnya jadi dia tidak perlu lagi untuk berhudhu namun disyaratkan mandi yang keluar ini artinya mandi yang tidak membatalkan wudhu atau dalam artian mandi yang kita masukkan disini adalah mandi yang keluar untuk pertama kalinya dan mandi milik sendirinya jadi mandi yang tidak membatalkan wudhu itu adalah mandi milik sendiri dan keluar untuk pertama kalinya apa maksudnya milik sendiri artinya misalkan ketika misalkan ada suami istri berhubungan lalu air mandi suami masuk ke dalam kemaluan istri lalu itu keluar air mandinya nah itu bukan mandi yang tidak membatalkan wudhu atau dalam pengecualian ini ini nanti masuknya ke dalam mandi yang tetap membatalkan wudhu dalam masuk kembahasan ini tidak masuk ke pengecualian seperti itu begitu pun mandi yang keluar kedua kalinya artinya masih sisa dari mandi yang sebelumnya tetapi belum keluar semua sehingga ada tahap kedua untuk keluar nah itu tidak masuk ke dalam pengecualian artinya batal wudhu tetap dengan hal tersebut seperti itu lalu kita masuk ke yang membatalkan yang kedua zawah lul akli yang kedua asani zawah lul akli hilang akal sebagian kitab menafsiri atau menyebutkan bukan zawah lul akli tapi zawah lul tamis jadi bukan akalnya yang hilang bukan apa namanya hilang akal zawah lul akli tapi tamisnya yang hilang tapi yang kita masukkan di sini tetap sama artinya meskipun menyebutkan zawah lul akli maupun zawah lul tamis tapi kita tetap memasukkan makna yang sama artinya orang itu tidak dalam keadaan sepenuhnya sadar atau mengerti kondisinya saat itu biasanya hilang akal ini atau hilang tamis itu disebabkan oleh empat hal jadi ada empat hal yang biasanya menyebabkan seseorang itu hilang akal atau hilang tamis yang pertama adalah tidur ketika seorang tidur kan orang tidak dalam keadaan sadar artinya dia tidak tahu apakah dia dalam keadaan tidur itu bisa jadi dia buang angin atau keluar sesuatu yang apa namanya bisa membatalkan wudu seperti itu makanya dia tidak sadar ketika dalam keadaan tidur makanya tidur dapat menyebutkan orang hilang akal tidak sadar sehingga dia tidak mengetahui kondisi dirinya ketika tidak tidur yang kedua adalah disebabkan karena mabuk ketika orang mabuk juga dia tidak sadar diri artinya dia tidak tahu kondisi dirinya saat dia mabuk itu jadi kan bisa jadi ketika dia mabuk nanti dia buang angin atau melakukan hal-hal yang dapat membatalkan wudu sehingga batal wudunya tetapi karena dia tidak sadar dia tidak mengetahui hal tersebut yang ketiga adalah pingsan jadi yang menyebabkan hilang akal yang ketiga adalah pingsan yang sama hanya dengan tidur pingsan juga orang tidak dalam keadaan sadar namanya juga pingsan semacam tertidur juga hampir sejenis dengan tertidur dia tidak sadar apa yang dia lakukan apa yang dia alami apa yang dia rasakan ketika dia sedang dalam keadaan pingsan tersebut dan yang keempat adalah ketika dia dalam keadaan gila jadi ketika orang dalam keadaan gila dia juga tidak sadar apa yang dia lakukan namanya saja orang gila berarti dia tidak sadar atas apa yang dia sedang lakukan seperti itu makanya empat hal ini pada umumnya atau biasanya yang menyebabkan seorang itu hilang akal jadi ketika memperoleh salah satu dari empat hal ini maka bisa secara otomatis kita anggap orang tersebut zawarul akli hilang akal artinya batal wudunya seperti itu nah apakah hanya empat ini tidak masih ada yang lainnya seperti misalkan orang terkena sihir atau misalkan minum obat atau jadi kehilangan kesadaran seperti itu nah itu kan banyak lagi tapi secara umum bisa kita masukkan ke dalam salah satu dari empat hal ini yang menyebabkan hilangnya akal tersebut sama halnya dengan yang pertama tadi kalau kita sebutkan secara umum artinya segala hal yang keluar dari salah satu di dua jalan dapat membatalkan wudu kecuali mani dalam pembahasan yang pertama tadi nah yang kedua ini juga segala hal yang dapat menghilangkan akal seseorang atau segala hal yang dapat menghilangkan tembisnya seseorang maka dia batal wudunya artinya dia batal tidak lagi dalam status berwudu kecuali ada lagi pengecualiannya kapan hilang akal tapi tidak batal wudu kecuali ketika orang hilang akal karena sebab dia tertidur dalam kondisi wudu yang mana tetap penyangganya sampai dia dalam kondisi bangun artinya dia tidur dalam keadaan duduk sampai dia terbangun dia masih dalam keadaan seperti itu nah secara otomatis ketika dia tidak dalam keadaan tidur berbaring dia tetap dalam keadaan berwudu kenapa? karena dia bisa dianggap bisa menjaga tidak keluar sesuatu dari dua jalan tersebut seperti itu jadi kalau orang duduk dalam keadaan tidur atau tidur dalam keadaan duduk maka wudunya tidak batal dengan syarat dengan syarat dia bangun masih dalam keadaan sebagaimana dia tertidur artinya penyangga dia menyangga apa namanya yang menyangga dirinya ketika dia dalam keadaan mau akan tidur itu masih menyangganya saat dia bangun dari tidurnya seperti itu nah itulah hal kedua yang dapat membatalkan wudu jadi yang kedua adalah hilang akal karena salah satu dari empat sebab atau sebab-sebab lainnya mabuk gila tidur ataupun pingsan yang kecuali kalau hilang akal karena dia dalam keadaan tidur dalam kondisi duduk yang tetap artinya dalam keadaan tidak berubah dari sejak dia mulai tidur hingga dia bangun tidur seperti itu yang ketiga adalah yang membatalkan yang ketiga adalah bertemunya dua kulit bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan ini kalau biasa kita bahas yang biasa kita temukan apa yang membatalkan wudu yang ketiga ini adalah bertemu atau bersentuhannya laki-laki dan perempuan jadi kalau laki-laki dan perempuan bersentuhan maka batal wudunya siapa yang batal yang menyentuh maupun yang disentuh jadi yang ketiga ini yang menyentuh misalkan laki-laki menyentuh perempuan maka laki-lakinya batal perempuannya batal meskipun perempuan yang melakukan sentuhan kepada laki-laki juga termasuk membatalkan keduanya jadi perangkuannya batal, laki-lakinya pun batal tapi ada syarat-syaratnya harus terpenuhi jadi kapan menyentuh laki-laki dan perangkuan itu membatalkan bertemunya kulit dengan kulit apa maksudnya bertemunya kulit dengan kulit kalau dia bertemu tidak dengan kulit artinya misalkan yang tersentuh itu bagian gigi, kuku atau rambut, nah ketika tersentuh bagian tersebut maka tidak batal wudunya, misalkan ada seorang perempuan tidak sengaja menyentuh dalam keadaan berwudu, menyentuh rambutnya laki-laki, selagi tidak mengenai kulit menyentuh rambutnya maka ketika itu perempuan tidak batal wudunya laki-laki pun tidak batal wudunya kenapa? karena yang bersentuhan bukan kulit tetapi kulit dengan rambut yang menjadi batal ketika bertemu kulit dengan kulit selagi tidak bertemu kulit dengan kulit, maka dia tidak dianggap batal seperti itu al-kabiyah ini, syarat berikutnya kenapa? yang bersentuhan itu dua yang bersentuhan itu, laki-laki dan perempuan itu keduanya sudah dalam keadaan dewasa dewasa ini standarnya bagaimana? ketika secara kebiasaan, secara adat dia dianggap sudah memiliki syahwat seperti itu, jadi kalau misalkan bersentuhan dengan anak kecil maka tidak batal wudunya anak kecil itu apa? anak kecil berarti yang secara kebiasaan belum memiliki syahwat itu pun sebaliknya, kalau disentuh sama anak kecil, kita juga tidak batal seperti itu, al-aj'nabiyah ini al-aj'nabiyah ini syarat berikutnya dan antara dua orang yang bersentuhan ini dianggap sebagai orang asing artinya dia bukan makhrom jadi kalau kita bersentuhan dengan makhrom meskipun lawan jenis dan kulit dengan kulit ya tidak membatalkan wudu, kenapa? karena makhrom, tapi kalau bertemu atau bersentuhan dengan yang bukan makhrom maka baru batal wudunya seperti itu artinya kalau seandainya dibatasi yang laki-laki, oke lah dengan kulit tapi perempuannya menggunakan satu tangan lalu dia bersentuhan maka itu tidak batal wudunya kita tidak membahas mengenai hukumnya tapi kita membahas mengenai dalam artian hukum apa hukumnya laki-laki dan perempuan bersentuhan itu kita membahas mengenai apakah wudunya batal atau tidak ini pembahasan pikinya di situ jadi apakah batal wudunya ketika bersentuhan laki-laki dan perempuan sementara perempuannya menggunakan apa namanya sarung tangan maka tidak batal wudunya kenapa? karena tidak bersentuhan kulit dengan kulit dia bersentuhan dengan sesuatu yang membatasi kulitnya dengan kulit lawan jenisnya seperti itu jadi ketika terpenuhi semua syarat ini artinya bertemu kulit dengan kulit laki-laki dengan perempuan yang sama-sama sudah dewasa dan keduanya itu bukan makhrom dan tidak ada pembatas antara kedua kulit tersebut maka kita otomatis langsung batal wudu yang menyentuh maupun yang disentuh baik sentuhan tersebut dalam keadaan tidak sengaja artinya tidak sengaja tersentuh batal apalagi sengaja tersentuh secara otomatis pasti lebih batal lagi artinya dia sengaja maupun tidak sengaja tetap batal apa namanya wudunya baik dalam keadaan bersyahwat ketika menyentuh maupun tidak bersyahwat dia menyentuh tidak bersyahwat dia tidak batal apalagi ketika dia bersyahwat secara otomatis juga pasti batal yang berbeda mungkin dengan mandat imam malik itu kan kalau bersentuhan laki-laki dan perempuan dan tidak ada syahwat tidak batal, tapi kalau dalam mandat syafi'i bersentuhan tidak sengaja dan tidak bersyahwat pun tetap menganggap membatalkan wudhu, seperti itu yang keempat yang membatalkan wudhu yang keempat adalah menyentuh kubul kemaluan anak Adam atau lingkaran dungurnya dengan bagian dalam bagian perut tangannya, telapak tangan bagian dalam atau bagian dalam jari jadi kalau kita rincikan di sini, jadi kalau kita sebut yang membatalkan wudhu adalah menentuh kemaluan anak Adam, maka yang bukan anak Adam tidak membatalkan wudhu misalkan kita menentuh kemaluan hewan, apakah batal wudhu tidak, kenapa? karena syarat yang membatalkan itu adalah ketika dia menentuh anak Adam seperti itu oh halafat indurubirihil atau lingkaran hukurnya bibat nyerwahati batal ketika menyentuhnya dengan bagian dalam telapak tangan artinya kalau tidak disentuh dengan bagian dalam telapak tangan tidak batal wudhunya termasuk bagian sisi-sisi jari ini karena sisi-sisi jari itu juga tidak termasuk bagian dalam bagian dalam itu apa yang terlihat apa yang terlihat ketika kita letakkan tangan seperti ini itu bagian dalam bagian samping selah-selah jari ini tidak merupakan bagian dalam bagian samping begitu pun yang bagian belakang ini juga tidak termasuk bagian dalam sehingga kalau disentuh dengan itu tidak membatalkan wudhu seperti itu syaratnya dengan bagian dalam telapak tangan atau bagian dalam jari-jari ini setelah itu maka tidak batal apa yang membedakan yang ketiga dengan yang keempat ini yang keempat ini hanya membatalkan orang yang menyentuh tapi tidak membatalkan orang yang disentuh namun jangan disalahpahami disini artinya ketika misalkan laki-laki dan perempuan yang bersentuhan yang satu menyentuh kemaluan yang lain misalkan seperti itu apakah yang menyentuh saja yang batal yang tidak menyentuh tidak batal kedua-duanya batal karena dia tidak masuk ke dalam kriteria yang keempat yang membatalkan ini tapi sudah masuk lebih dahulu ke kriteria yang ketiga artinya tanpa harus menyentuh bagian tersebut pun sudah batal karena dia bersentuh laki-laki dan perempuan jenis seperti itu ini kalau seandainya misalkan yang bersentuh laki-laki dengan laki-laki artinya misalkan laki-laki menyentuh laki-laki dalam bagian yang selain daripada yang kita sebutkan membatalkan tadi maka tidak batal tapi kalau menyentuh bagian yang membatalkan tadi kubur atau bagian lingkaran maka batal hudunya kalau dia sentuh dengan bagian dalam sekalian laki-laki dengan laki-laki atau ketika kita memegang medik sendiri ketika itu secara otomatis membatalkan hudu juga seperti itu nah setelah empat hal yang dapat kita anggap sebagai pembatal hudu atau membuat status hudu menjadi berakhir yang pertama tadi kita sebutkan bahwasannya yang membuat status hudu berakhir atau pembatalkan hudu adalah keluarnya sesuatu baik dalam bentuk cairan maupun bentuk darah baik yang keluar itu yang biasa keluar ataupun yang jarang keluar baik yang keluarnya dari bagian depan maupun dari bagian belakang maka semuanya membatalkan hudu kecuali yang keluar itu adalah mani kalau mani yang keluar tidak wajib mengulang hudu artinya dia tidak berharis kecil tidak batal hudunya tapi dia wajib yang lebih besar daripada hudunya itu mandi yang kedua adalah hilang akal yang mana biasanya disebabkan oleh empat hal tidur mabuk pingsan dan gila nah ketika salah satu dari empat sebab ini ada pada seorang manusia biasanya dia dianggap sebagai hilang akal kecuali dalam satu kondisi itu apa ketika dia tidur dalam keadaan duduk dan bangun masih dalam keadaan sebagaimana dia memulai tidurnya artinya dia tetap duduk dalam tidurnya seperti itu yang ketiga bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan bersentuhan kulit artinya kalau bukan kulit dengan kulit maka tidak batal yang bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah berwasa Ajinabiyah ini yang sama-sama yang bukan mahrom yang bukan mahrom masing yang menulai air tanpa adanya kulit bertemu dengan kulit berarti yang ketiga dikecualikan kalau kulit tidak bertemu dengan kulit kalau bertemu dengan gigi bertemu dengan rambut atau bertemu dengan kuku maka tidak batal duduk atau bertemu atau bersentuhan dengan anak kecil maka tidak batal juga hudu begitu pun kalau kita bersentuhan dengan yang mahrum maka tidak batal hudu atau bersentuhan tetapi ada penghalang meskipun tipis maka dia tidak mengatakan hudu yang keempat, mas suku buddh adami menentu kemaluan anak Adam awal-awal ketiduguhi atau lingkaran hubungnya ribatnya rohati dengan bagian dalam telapak tangan dengan bagian dalam telapak tangan artinya kalau seandainya yang disentuh bukan dengan anak Adam tidak batal hudunya atau kalau disentuh tidak dengan bagian dalam telapak tangan artinya bagian punggung atau bagian samping atau bukan dengan tangan maka tidak batal hudunya yang membedakan antara yang ketiga dan yang keempat yang ketiga membatalkan yang menentuh dan yang disentuh sementara yang keempat hanya membatalkan yang menentuh tapi tidak yang disentuh tapi jangan sampai keliru sebagaimana kita bahas pada penjelasan sebelumnya seperti itu baiklah demikian pembahasan kita mengenai hal-hal yang dapat membatalkan hudu pada pertemuan terakhir ini semoga ada manfaatnya kita tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! Terima kasih.